Hai, saya Iqbal, selamat datang di JB Story Mengapa? Itulah yang menjadi pertanyaan penting di video kita kali ini Banyak hal sulit yang dicerna dan banyak juga teka-teki yang harus dipecahkan polisi Tapi dengan kegigihan dan dedikasi yang luar biasa, semua itu bisa diselesaikan Namun sebelum kita lanjut, kami ingin mengingatkan bahwa kejadian yang kami ceritakan ini adalah kisah nyata Bukan film, oleh sebab itu jangan lupa like, komen, dan skir cap Without any further ado, langsung saja kita ke ceritanya and welcome to JB Story Tahun 2009 di kota Tracy, California, Amerika Serikat Seorang anak bernama Sandra Rinicantu yang lahir pada tanggal 8 Maret tahun 2001 Tinggal di sebuah komplek perumahan bersama dengan ibunya yang bernama Maria Tiga saudaranya yang lain dan juga kakek neneknya Komplek perumahan yang keluarga mereka tempati tidaklah besar Penghuni perumahan tersebut hanyalah seratusan orang saja Dan hampir semua orang di lingkungan itu saling mengenal satu sama lain Di mata para tetangganya, Sandra yang masih berumur 8 tahun tersebut Memiliki keperibadian yang sangat periang, baik hati, dan suka bergaul Sandra sering bermain bersama dengan anak-anak tetangganya Tak hanya itu saja, ia juga sangat dekat dengan orang-orang dewasa di tempat tersebut Karena gadis yang masih duduk di bangku kelas 2 SD itu memiliki hobi memasak Ia pun sering membantu tetangganya ketika sedang memasak makanan di rumah mereka Meski terlihat periang, keluarga Sandra sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja Karena kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah dan sedang bersiteru di persidangan atas ha asuh anak Maria, sang ibu, tetap bersikukuh agar keempat anaknya berada di bawah asuhannya Namun Daniel Cantu, sang ayah, tidak terima akan hal tersebut Inilah yang membuat hubungan kedua mantan suami istri itu memanas Pada tanggal 27 Maret tahun 2009 Ketika waktu menunjukkan pukul 4 sore Sandra baru saja pulang belajar dari sekolahnya Ia kemudian meminta izin kepada sang ibu agar bisa bermain di luar bersama dengan anak-anak di lingkungan perumahannya Maria, sang ibu, memperbolehkannya keluar dengan catatan Sandra tidak boleh bermain di luar komplek dan harus tiba sebelum makan malam dimulai yaitu jam 6 sore Gadis kecil tersebut lalu pergi dari rumah dengan menggunakan t-shirt Hello Kitty berwarna pink dan celana legging hitam Waktu berlalu, sang ibu yang sedang memasak melihat ke arah jam yang ada di ruang dapur Maria berharap sang anak tiba sebelum jam 6 sore Namun, karena merasa ada sesuatu yang tidak beres Maria pun menelpon ke rumah tetangganya untuk menanyakan keberadaan Sandra Akan tetapi, semua orang yang ditelepon berkata bahwa mereka tidak pernah melihat keberadaan Sandra Dan gadis kecil itu tidak ada di rumah mereka Saat jam menunjukkan pukul 7 malam, rasa panik semakin menyelimuti hati sang ibu Maria kemudian keluar rumah untuk mencari keberadaan putrinya tersebut Ia berteriak memanggil-manggil nama Sandra Namun, gadis itu tak kunjung muncul Sang ibu lalu kembali ke rumah dan sekitar jam 8 malam Ia menghubungi nanwanwan untuk meminta bantuan Petugas yang mendengar hal ini meresponnya dengan sangat cepat Karena dari data analisis kepolisian Jika seorang anak menjadi korban pej**kan Pada 3 jam pertama, kemungkinannya ditemukan hidup berada di kisaran 80% Dan persentase itu akan menurun drastis di setiap jamnya Oleh karena itulah, dengan segera polisi menuju ke rumah Maria Sesampainya di sana, mereka mulai mengumpulkan informasi Di sudut rumah Maria, polisi melihat CCTV yang mengarah ke jalan Dan ketika diputar ulang Terlihat Sandra berjalan dengan riang menggunakan baju pink dan celana hitamnya Namun, tak banyak informasi yang bisa petugas dapatkan dari video tersebut Polisi lalu mengetahui dari keterangan Maria Bahwa ia dan Daniel sang suami sedang bersiteru terkait hak asuh anak Mendengar hal ini, polisi menduga bisa jadi sang ayah lah yang membawa pergi gadis 8 tahun itu Petugas pun segera menghubungi Daniel untuk dimintai keterangan Ternyata saat itu, Daniel sedang berada di luar kota Sehingga tak mungkin dia adalah dalang di balik kejadian ini Polisi kemudian mulai mencari keberadaan Sandra dengan menelusuri jalan dan tempat-tempat umum di daerah tersebut Namun, lagi-lagi tak ada satupun petunjuk yang mereka temukan Kondisi ini membuat kepolisian kota Tracy meminta bantuan kepada FBI untuk menemukan keberadaan Sandra Seorang petugas spesial agent FBI bernama Joseph Brine yang sudah sangat berpengalaman Diterbangkan langsung menuju ke kota Tracy Pada malam itu, mereka melakukan penyisiran di sekitar perumahan Namun tetap saja hasilnya nihil Keesokan harinya, para petugas kepolisian mendatangi satu persatu rumah di komplek tersebut Dan karena Sandra yang mudah bergaul dan kenal semua orang di sana Hal ini membuat kepolisian semakin sulit karena siapapun bisa menjadi pelaku atas kejadian ini Petugas kemudian meminta para tetangga agar memberitahu mereka jika terjadi sesuatu yang mencurigakan Salah satu tetangga lalu mengatakan bahwa beberapa saat sebelum Sandra menghilang Koper hitam miliknya telah dicuri oleh seseorang Mungkin saja hal itu ada kaitannya dengan peristiwa yang sedang menimpa Sandra Lalu pencarian besar-besaran pun dilakukan dengan melibatkan lebih dari 300 sukarelawan Mereka menyebar selebaran tentang hilangnya Sandra Polisi juga menerjunkan satuan penyelam, anjing pelaca, bahkan helikopter dengan pendeteksi suhu panas Perbatasan kota Tracy dijaga ketat dan semua kendaraan yang lewat diperiksa oleh petugas Polisi bahkan menyiapkan uang sebesar 300 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan Sandra We have search teams from 17 different agencies Over 300 trained search people have come in to help us today Additionally, I'm sure there are going to be hundreds of citizens that are coming in to help pass out flyers Do a door-to-door canvas, things like that We have 8 year old so with her miss just hit close to home and you know you just never know what can happen It's scary that you know this girl came up missing and I just do anything to help so hopefully with all the volunteers they can find something Di sebuah semak-semak, salah satu tim pencarian menemukan tiset berwarna pink sama seperti baju yang digunakan oleh Sandra Di momen ini jantung polisi sudah berdebar Karena jika baju ini milik gadis itu, bisa dipastikan nyawa Sandra telah melayang Mereka kemudian menanyakan kepada Maria apakah baju itu adalah milik anaknya Maria berkata ukuran baju tersebut terlalu besar dan bukan milik Sandra Mendengar hal ini, polisi sedikit lega karena masih ada harapan mereka untuk menemukan Sandra dalam kondisi hidup Pihak kepolisian dan para relawan kembali bekerja dengan sangat keras Mereka melakukan semua ini karena merasa Sandra adalah anak mereka sendiri Di kantor polisi, petugas memutar ulang rekaman CCTV sebanyak lebih dari 50 kali Dan terlihat dari gerakan tubuh Sandra, ada sesuatu yang mengalihkan perhatiannya sehingga gadis itu menoleh ke arah kanan Namun apa dan siapa yang mengalihkan perhatiannya? Petugas tidak bisa mencari tahu lebih lanjut karena hanya CCTV itulah satu-satunya yang terpasang di komplek perumahan tersebut Pihak berwenang lalu mencoba mencari orang-orang yang memiliki track record kejahatan dan mulai meminta keterangan dari mereka Ketika masuk ke rumah salah satu pemuda, di sana polisi menemukan boneka di atas tempat tidurnya Tentu saja hal ini sangat mencurigakan Namun pemuda itu berkata bahwa ia tidak tahu menahu tentang hilangnya Sandra Dan alibi yang diberikannya sangat kuat sehingga polisi pun meninggalkan tempat tersebut Kemudian seorang om-om tak tahu diri diinterogasi oleh petugas karena dua tahun sebelumnya Ia pernah mencium Sandra saat berada di kolam renang Dari keterangannya, si om itu memang memiliki kelainan Akan tetapi alibinya juga sangat kuat bahwa ia tidak terlibat dalam kasus ini Kepolisian juga mendapatkan kabar bahwa di sore hari saat Sandra menghilang Ada seorang tukang es krim berkeliaran di perumahan dengan mengendarai mobil boxnya Seorang warga sempat menegur si pria tukang es krim tersebut Lalu dia pun pergi Polisi mencoba mencari keberadaan pria itu namun mereka tak menemukannya Hari sudah malam, pihak keluarga, tetangga dan juga petugas kepolisian Berkumpul menghidupkan Lilin untuk mendoakan Sandra Dan berharap ada petunjuk untuk menemukan gadis itu Semua orang bersedih Mereka menunjukkan betapa komunitas tersebut sangat terpukul atas kejadian ini Tak lama berselang, seorang wanita yang merupakan tetangga Maria mendatangi polisi dengan wajah sangat panik Ia berkata bahwa saat berjalan, wanita itu melihat secari kertas di tanah Para petugas segera menuju ke lokasi Sesampainya di sana, polisi menemukan selembar kertas yang bertuliskan Sandra berada di dalam sebuah koper curian di daerah Baceti dekat tulisan Rambu Whitehall Tubuhnya ada di dalam air Polisi membawa kertas tersebut dan mulai menelitinya Dari pencermatan petugas, terlihat ada beberapa tulisan yang terkesan sengaja dibuat salah oleh si penulis Polisi menduga si penulis sengaja melakukan hal itu untuk mengaburkan jejaknya Keesokan harinya, tim pencarian pun diterjunkan ke lokasi Tempat yang disebutkan itu merupakan jalan perbatasan yang dikelilingi oleh danau-danau kecil Berisikan air bekas limbah pabrik dan air bekas tempat pemotongan hewan Danau-danau itu sangat keruh dan berlumpur Pencarian dengan menerjunkan tim penyelam sungguh tidak mungkin dilakukan Bukan, namun para petugas tetap berusaha sekeras mungkin untuk menemukan petunjuk di tempat itu Akan tetapi lagi-lagi hasilnya nihil Seminggu berlalu, polisi berpikir dengan sangat keras Mereka lalu merasa curiga dengan wanita yang merupakan warga di perumahan tersebut Dia adalah orang yang mengatakan bahwa kopernya telah dicuri Dan dia juga yang menemukan secari kertas misterius di tanah Selama proses pencarian, wanita itu cukup aktif memberikan informasi kepada polisi Tentu gerak-geriknya ini sungguh sangat mencurigakan Pihak berwenang kemudian mulai mencari petunjuk dengan meminta keterangan lebih lanjut darinya Dan menggeledah rumah serta mobil milik wanita itu Di sebuah lemari, polisi menemukan buku diary yang kertasnya sama persis dengan surat misterius dari si pelaku Dan di dalam mobil wanita itu, polisi menemukan sebuah catatan yang telah dicoret Petugas yang merasa curiga membawa bukti-bukti itu ke kantor polisi Setelah diteliti, petugas bisa melihat di bawah corretan tersebut Terdapat tulisan Basety Road, Whitehall Road, dan Water Ya, sama seperti tulisan yang ada di surat misterius Petugas sudah merasa sangat yakin si wanita tetangga adalah dalang dibalik semua ini Wanita itu adalah Melissa Huckabee, seorang cucu pendeta berusia 28 tahun Sudah bercerai dengan satu anak dan bekerja sebagai guru SD Sandra berteman baik dengan anak Melissa Mereka sering bermain bersama di rumah maupun di area komplek tempat tinggalnya Polisi langsung bergerak menuju ke rumah Melissa Namun sayang, wanita itu sedang tidak ada di rumah Melissa berada di rumah sakit setelah melakukan tindakan bundir dengan menelan silet Kondisi ini sangat tidak memungkinkan bagi polisi untuk memintai keterangan dari wanita tersebut Di hari ke-11 hilangnya Sandra pada tanggal 6 April 2009 Seorang pegawai peternakan bernama Jose Luis Franco melihat sebuah koper mencurigakan di pinggir danau Jose kemudian menelpon pihak warwenang dan memberitahukan temuan ini kepada polisi Dengan segera petugas kepolisian dan FBI menuju ke lokasi Sesampainya di sana, mereka melihat koper hitam berukuran cukup besar Dengan resleting yang diikat dengan menggunakan plastik Dari luar, para petugas bisa mencium aroma kepolisian yang keluar dari koper tersebut Mereka lalu mengangkat koper itu dan membawanya ke laboratorium Di ruang laboratorium, petugas membuka koper hitam tersebut dengan perlahan Ketika melihat isi dalam koper itu, harapan mereka pun langsung pupus Ternyata benar, di dalam sana terdapat Sandra yang sudah tak bernyawa dengan kondisi yang sangat mengenaskan On April 6, Jose Luis Franco saw a suitcase floating in a dairy pond And his reaction was almost automatic I called the police immediately, because I was very aware of the m****** girl I see it every day on the news, and I have kids of my own, so it's on my mind So when I came across and saw the suitcase, it looked very suspicious Police took over after Franco's tip, and the search for Sandra was suddenly over For alerting authorities, this father of four and husband is getting a hefty reward, $20,000 What am I going to do with the money? Well, hopefully we can save it for our children's education Franco says he wasn't even aware of a reward when he made the discovery He is aware now of how this case has left him and his family haunted Even today, we don't let our children play out in the front yard Only in the back yard We still think about what happened Somebody could drive by, our kids We still traumatized for what happened Hasil penelitian mendalam para dokter menunjukkan Di tubuh Sandra ditemukan kandungan benzodiazepine dalam jumlah yang sangat banyak Dan kemungkinan besar gadis itu sempat menerima tindakan p*****an dari si pelaku Menurut para dokter, kandungan benzodiazepine dalam tubuh Sandra membuatnya terbius tak berdaya Kemudian si pelaku melanjutkan aksinya dengan p*****k gadis itu Hingga nyawanya melayang dan memasukkannya ke dalam koper Polisi yang mengetahui kenyataan ini dengan berat hati harus memberitahu kabar buru itu kepada keluarga Sandra Maria, sang ibu, menangis histeris Semua anggota keluarga sangat terpukul dengan kenyataan tersebut My name is Janet Thiessen, I'm the chief of the Tracy California Police Department Farmworkers were transferring water from a collection pond to a field for irrigation A suitcase came to the surface of the pond The farmworkers immediately notified the San Joaquin County Sheriff's Office Who in turn called Tracy Police Department At around 5.40 this evening The bag was taken from the water and transported to the San Joaquin County Morgue Where it was opened Inside the bag We located the city of Sandra Cantu And our heartfelt sympathies go out to Sandra's family Her friends and her classmates From this point forward, investigators will be looking at all of the evidence that was collected today And the evidence that and information that we have collected prior and the prior days regarding this investigation We will be determining the person or persons responsible for this reprehensible act And we will bring them to justice Setelah penemuan ini, para petugas menjadikan Melissa sebagai orang yang paling dicurigai Polisi pun mencoba mencari informasi dari keluarga dan orang di sekitar Melissa Mereka mengatakan bahwa wanita itu memiliki mental yang sangat tidak stabil Bipolar dan mudah depresi Karena hal ini, Melissa harus meminum obat-obatan untuk mengurangi gangguannya tersebut Dan 3 bulan sebelumnya, ia ketahuan mencuri barang di sebuah supermarket Tak hanya itu, di tempat tinggalnya dulu Sempat terjadi dua kebakaran misterius yang diduga Melissa lah pelakunya Bahkan beberapa minggu sebelum Sandra menghilang Melissa sempat didatangi oleh tetangganya karena wanita itu mengajak keluar anaknya tanpa pemberitahuan Dan ketika sang anak tiba di rumah, gadis itu terlihat lemas, pucat dan gelisah Orang tuanya pun mengajak sang anak pergi ke dokter Setelah diperiksa, ternyata di dalam tubuhnya terdapat kandungan benzodia sipin yang sangat banyak Namun saat itu, orang tua anak tersebut tidak melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang Polisi juga mendapatkan informasi dari seorang warga yang sempat melihat sebuah mobil terparkir di area danau di rentang waktu hilangnya Melissa Mobil itu terparkir dengan kondisi pintu terbuka Karena penasaran, warga itu pun menghampiri mobil tersebut Dan tak lama kemudian, Melissa muncul dari semak-semak Wanita tersebut menjelaskan bahwa ia baru saja buang air kecil di semak-semak itu Tanpa rasu ceriga sama sekali, warga tersebut pun melanjutkan perjalanannya Polisi lalu memeriksa bangunan bekas gereja milik kakek Melissa Di sana mereka menemukan roller adonan roti yang sangat mencurigakan Polisi pun membawa roller tersebut untuk dites apakah DNA Sarah ada di benda itu Namun proses ini memerlukan waktu berminggu-minggu Petugas melakukan segala daya dan upaya agar bisa menemukan bukti solid sebelum menetapkan Melissa sebagai tersangka Mereka pun kemudian menyedap telpon milik wanita tersebut Lima hari setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, Melissa diperbolehkan pulang dan kembali ke rumahnya Dua hari kemudian, wanita itu menelpon Maria, ibu Sandra Meminta agar kakak Sandra datang ke rumahnya untuk bermain bersama Padahal di momen tersebut, anak Melissa tidak ada di rumah Tanpa rasa curiga dan dengan rasa penuh percaya Maria yang mendapat telpon ini menyuruh anaknya pergi ke sana untuk bermain dengan anak Melissa Tanpa mengetahui bahaya yang sedang menanti buah hatinya itu Polisi yang mendengar hal ini menduga Melissa ingin melanjutkan kejahatannya dengan menghabisi nyawa kakak kandung Sandra Dengan segera, polisi langsung bergerak cepat menuju ke rumah wanita itu Sesampainya di sana, petugas meminta Melissa agar ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan Di ruang interogasi, petugas langsung menekan Melissa dengan mengatakan bahwa dua orang melihat keberadaannya di Whitehall Road Polisi kemudian bertanya, apa yang sebenarnya ia lakukan? Mendapat pertanyaan seperti itu, Melissa pun langsung menangis Between 5.30 dan 5.40 Two orang menangiskan bahwa dua orang menangiskan bahwa Tentang bahwa kamu berhubung kembang 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 Melissa berkata bahwa pada sore itu, Sandra berjalan kaki dan menghampirnya ke mobil untuk mengajak Melissa bermain peta umpet Namun Melissa menolaknya karena ia harus pergi ke gereja milik sang kakek Di dalam mobil terdapat sebuah koper hitam besar Tanpa Melissa sadari, ternyata Sandra masuk ke koper tersebut Sesampainya di gereja, Melissa turun dari mobil Dan ketika mengambil kopernya, disitulah dia tersadar Sandra ada di dalam koper tersebut Ketika dibuka, wajah gadis itu sudah sangat pucat namun masih hidup Melissa yang panik lalu pekekiknya hingga nyawa Sandra melayang Kemudian, ia memasukkannya ke dalam koper dan membuangnya ke danau Sandra berjalan ke dalam kota, Sandra berjalan ke dalam kota, Sandra berjalan ke dalam kota Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, dia suka mencari dan mencari dan mencari melihat Maling-m Saat siapa, dia hidup di dalam kota I told her I had to go into the house So I drove to the church And then when I came outside I looked at In my suitcase And I went to take it out And it was heavy And she was in there And she wasn't Or anything What did she look like? She looked I thought that I I thought that I I thought that she was And I panicked So what happened? I tried to wake her up And she wouldn't wake up I didn't want anybody To make that I That I didn't know what else To do Melisa berkata semua peristiwa naas itu terdiri dari Melisa Terjadi karena ketidaksengajaan Tentu saja polisi tidak percaya begitu saja Apalagi cerita yang dikatakan Melisa sangat tidak masuk akal Namun atas pengakuannya ini pada tanggal 10 April 2009 Petugas sudah memiliki bukti kuat untuk menahan wanita itu Over the course of the investigation Agents and investigators From numerous agencies Have been instrumental In identifying Melisa Huckabee As being responsible For Sandra Ms. Huckabee Has been arrested And will be booked At the San Joaquin County Jail For kidnapping and murder I want to tell you that this is a terrible, terrible tragedy And for our investigative team We want to thank everyone for their support For their assistance in searching for Sandra And for the acknowledgement and the care and love that they have shown Sandra's family Saat petugas kepolisian memberitahu keluarga Sandra Bahwa Melisa adalah dalang dibalik semua ini Mereka sangat histeris Mereka tak pernah menyangka Melisa yang selama ini dianggap keluarga tega melakukan hal seperti itu Keesokan harinya pihak berwenang menggeledah lagi rumah Melisa Dan gereja milik kakeknya untuk mencari petunjuk yang lebih kuat Di sana petugas menemukan bahwa plastik yang digunakan untuk mengikat koper Berasal dari tirai jendela rumah Melisa Dari laptop wanita itu Polisi juga menemukan sebuah artikel yang bercerita tentang Kakek yang dilakukan seorang kakek kepada cucunya sendiri Si kakek itu memasukkannya ke dalam koper lalu membuangnya ke danau Wow sungguh sebuah kebetulan yang wadidaw sekali Hasil penelitian roller adonan roti juga menunjukkan bahwa terdapat DNA Sandra di benda tersebut Dari semua bukti-bukti ini sudah dapat disimpulkan Melisa melakukan semua hal itu dengan sangat terencana Menurut pihak kepolisian inilah yang sebenarnya terjadi Sore itu Sandra sedang berjalan menuju ke rumahnya Lalu Melisa memanggil gadis itu dan mengajaknya pergi ke gereja Sesampainya di sana Melisa memberikan minuman yang telah dicampur dengan benzodiazepin Setelah Sandra tak berdaya Wanita itu menelpon manajemen perumahan untuk melaporkan bahwa kopernya telah menghilang Kemudian Melisa melakukan tindakan pecehan dengan menggunakan roller adonan roti Lalu ia menghabisi nyawa gadis itu, memasukkannya ke koper dan membuangnya ke danau Kejadian yang menimpas Sandra membuat banyak orang bersedih dan berduka Mereka lalu berkumpul untuk mendoakan gadis itu agar mendapatkan tempat terbaik di pangkuan Tuhan Pada tanggal 14 April tahun 2009, sidang pertama atas kasus Sandra pun digelar Di sana Melisa terlihat tertunduk menahan tangisnya Proses persidangan ini memakan waktu yang cukup panjang Pada tanggal 14 Juni tahun 2010, di sidang akhir, keluarga Sandra dihadirkan ke ruangan Di sana Tante Sandra yang bernama Angie Saves memberikan keterangannya The video of her skipping down the street will forever be etched in our minds And the pain of knowing that she was so close to home and we couldn't protect her from this Huckabee is unimaginable A pain that she caused We can now rest and know that she will never be able to do this again Di ruang sidang itu, ayah Sandra, Daniel Cantu, tak kuasa menahan tangisannya ketika memberikan pernyataan di depan para hakim dan para juri Atas segala bukti yang ada, hakim pun memutuskan Melisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan untuk banding Setelah mendengar hukuman yang ia dapatkan Melisa kemudian membacakan permintaan maafnya kepada keluarga Sandra atas apa yang telah ia lakukan Oik tunggu sebentar Setelah dilihat-lihat kenapa wanita ini tambah gemuk setelah dipenjara Sepertinya memang habitatnya cocok berada di sana ya Oke kita lanjut Selama persidangan tersebut, Melisa tak pernah mengungkapkan apa alasannya melakukan hal itu Melisa hanya meminta maaf dan berkata bahwa ia menyesali perbuatannya Tanpa menjawab apa motif dibalik semua itu Dari kasus ini kita bisa belajar Jika dilihat dari perubahan tubuh Melisa Sepertinya memang ada orang-orang di dunia ini yang sangat cocok dimasukkan ke penjara Mungkin memang itulah tempat terbaik untuk mereka Dan seperti yang kami katakan sebelumnya Dari beberapa penelitian Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa melakukan sesuatu tanpa alasan Oleh sebab itu, tetaplah menjadi orang yang baik Tetap waspada, tetap semangat dan jangan lupa skill camp Saya Iqba, sampai jumpa di video berikutnya Bye Sampai jumpa di video berikutnya